Cerita Klasik Tiongkok 10 Machopo, Kisah Dewi Pelindung Pelaut Dahulu kala, pada S.G.W.E.J.I.S.A, tanggul 23 bulan ketiga menurut penanggalan Imlek, telah lahir seorang anak perempuan di Pulau Bichiu. Kiranya anak itu amat ganjil. Waktu dilahirkan, berhembuslah bau yang harum semerbak sampai jauh ke sekitarnya dan keadaan itu terus berlangsung selama 10 hari lamanya. Mereka yang sempat mencium barna harum itu jadi bertanya-tanya, apakah ini sebagai tanda telah lahir seorang sakti? Anak perempuan itu tambah harikian besar jua, sebagai lazimnya anak-anak sebayanya yang tumbuh wajar, tak terlihat kelainan apa-apa. Setelah meningkat remaja dia mulai jarang menampakkan diri. Sampai pada suatu malam telah terjadi keajaiban, tiba-tiba dia merasakan kaki dan tangannya tegang kaku, seolah-olah lumpuh. Orang tuanya ketika melihat perubahan di diri anaknya itu, segera berusaha membangunkannya. Setelah bersusah payah sekian lama, barulah anak itu sadarkan diri sambil berteriak sedih, Kenapa Tia dan Nio tak memperkenankan saya menyelesai lecan pekerjaan saya? Saya sedang berusaha membebaskan saudara-saudara saya dan marah bahaya. Pada malam itu saudara laki-lakinya sedang berlayar, mereka dihantam angin topan, hingga perahu seisinya terbalik. Mereka pasti tenggelam, kalau saja tidak ditolong oleh saudara perempuannya, yang seakan berjalan di atas air dan menyelamatkan penumpang perahu itu, kecuali saudara laki-laki bungsunya tak sempat diselamatkannya, sebab dirinya telah keburu dibanguni oleh orang tuanya. Sejak itu tahulah orang tuanya, bahwa anak perempuan mereka yang satu ini sangat sakti. Ketika ia meninggal, tercium pula bau harum semerbak, sama halnya ketika dia dilahirkan. Maka kemudian orang mendirikan bimau untuk memujanya dan mereka menyebutnya Matsyopo, artinya ibu yang sakti. Apabila bertiup angin ribut di pulau Bichu, para nelayan pada memanggil namanya, sebab mereka yakin bahwa Matsyopo akan melindungi mereka. Selain saudara-saudaranya, ada pula dua lelaki yang pernah ditolongnya. Kala itu mereka sedang berlayar ke Korea, tiba-tiba muncul angin topan, yang hampir membalikan perahu yang ditumpangi oleh kedua lelaki-lelaki itu. Untung segera muncul Matsyopo, yang berdiri tegak dikemudi sampai adanya angin topan tersebut. Itu pula sebabnya, bagi orang yang akan berangkat ke luar negeri dengan melalui laut, tentu akan datang dulu ke bimau Matsyopo, bersembahyang untuk meminta perlindungan, agar selamat sampai ke tempat tujuannya. Dengan demikian jadilah dia pelindung para nelayan dan orang yang akan berangkat ke luar negeri melalui lautan. Tidaklah mengherankan, bila di pantai, di tepi sungai atau terusan, telah didirikan kelenteng untuk memujanya. Kemana saja pelaut pergi, akan selalu membawa gambarnya, yang selalu meletakkannya di bagian kiri pada ruangan tertentu. Di Indonesia pun, terdapat kelenteng Matsyopo di tepi pantai, pelabuhan atau di tempat-tempat kediaman orang yang merantau. Kadang-kadang di dalam kelenteng itu terdapat juga Arca Kwan Kong, Dewa Peperangan dan Kejujuran, dan Kwe Sengong, Dewa Pelindung bagi orang-orang Hokian.